Oke, mungkin ayah bisa perkenalkan diri terlebih dahulu supaya mudiara bangsa seluruh Indonesia tahu. Oh, inilah ayah Kak Danis yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo, saya adalah Wali Santri dari Ananda Danis, kelas 1 C, Al Mahani. Terima kasih. Oke, ayah. Gimana perasaan ayah setelah mendengar putri cantik ayah ini yang luar biasa memenangkan lomba juara 1, lomba menyanyi lagu anak dan juga daerah? Ya, Alhamdulillah, kami selaku orang tua merasa sangat senang sekali. Anak kami bisa terus berprestasi dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Ustadzah dari SDIK Mutiara Nasoleh. Karena atas bimbingan mereka semua, baik secara online maupun ratap muka, anak kami bisa terus-menerus berprestasi di sekolahnya. Wah, luar biasa. Kostum ayah ini juga sangat luar biasa. Kalau boleh tahu, kostum dari daerah mana, ayah? Papua, ya. Dari daerah Papua. Kalau boleh tahu, mengapa memilih daerah tersebut, daerah Papua? Kenapa, Kak? Kita memilih daerah Papua. Ya, karena kebetulan saya bekerja di Papua-Papua Barat, jadi sering travel ke sana, terus kemudian saya rasa mungkin tidak ada salahnya kalau budaya di timur Indonesia, tempat matahari terbit pertama kali, itu kita juga turut untuk mempromosikannya. Jadi, saya pilih sebagai kostum kami berdua ketika ikut lomba. Oke, jadi ini adalah salah satu langkah ayah untuk memperkenalkan ya, ayah-ayah, pakaian adat itu ya, ayah? Betul? Betul. Yang ada di Papua, luar biasa. Kemudian, saya lihat juga ini ayah bermain gitar, teman-teman. Apakah memang ayah ini seorang musisi ya? Iya, orang musisi. Seorang musisi, Lord. Kalau dibilang musisi profesional mungkin enggak, tapi mungkin hobi bermain musik saja. Nah, ayah juga terlibat di videonya kakak Danis ya, itu apakah ayah yang memang bersedia atau memang permintaan dari kakak Danis? Iya, salah satunya permintaan dari kakak Danis, supaya kompak ya kak ya, jadi kita perform bareng. Karena biasanya sih memang kami sering sekali ada quality time gitu, kita main musik bareng. Jadi kakak dan bundanya nyanyi, terus saya main alat musik gitu. Wah, luar biasa. Kemudian ayah, tips sebagai orang tua yang support segala kegiatan dari Ananda ini seperti apa? Iya, kalau tips mungkin tidak ada yang spesial, jadi mungkin semua orang tua juga akan melakukan hal yang sama. Kalau untuk kakak Danis, mungkin sudah bersekolah, kalau adiknya kan belum ya. Jadi mungkin kalau untuk kakak Danis sih, kami serahkan kakak Danis untuk bisa menentukan targetnya sendiri gitu. Jadi target di belajar apa, target di prestasi di bidang lainnya itu apa gitu. Nah, setelah itu kami sama-sama set reward bareng. Jadi kalau targetnya tercapai, reward apa yang bisa didapatkan? Nah, itu cara kami untuk memotivasi anak kami sih begitu. Nah, jadi setiap kali kakak menggunakan suatu kompetisi, selalu ada self-reward ya, ayah ya. Wah, luar biasa. Luar biasa, kemudian kesan ayah dengan terselenggaranya lomba menyanyi lagu anak dan daerah ini seperti apa, ayah? Ya, kalau kesan dari kami selaku orang tua, menurut kami sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat. Karena menurut kami, lomba-lomba seperti ini kan bisa meningkatkan kapasitas yang soft skill gitu. Jadi kami merasa perubahan di anak kami jadi lebih percaya diri, terus kemudian lebih berani untuk tampil di depan publik, bisa mempresentasikan sesuatu dengan lebih baik, terus kemudian juga punya jiwa untuk berkompetisi gitu. Nah, itu menurut kami bekal yang akan berguna sekali di masa yang akan datang gitu. Karena sekarang era globalisasi, jadi kompetensi dan juga keberanian itu berkompetisi itu menurut kami sangat perlu untuk dimiliki. Jadi kami ingin berterima kasih sekali lagi kepada SDika Mutiara Anak Soleh, karena ya menurut kami kurikulumnya sudah lumayan balance, jadi ada kurikulum untuk agama, kapasitas di agama, terus kemudian meningkatkan kapasitas akademik dan soft skill ya, ada seni, budaya, dan lain-lain. Wah, luar biasa ayah ini ya. Kemudian saya juga akan bertanya-tanya kepada si pemenang, si juara yaitu kakak Dani. Halo kakak Dani, oke terima kasih kakak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Mutiara Podcast. Nah, sekarang coba kakak perkenalkan diri terlebih dahulu agar semuanya yang melihat video ini tahu, oh ini kakak Dani. Halo, Assalamualaikum, nama aku Danis, aku dari Satu C. Almahani. Hari ini saya memenang nomor satu, juara, menangi lagu daerah, dan juga lagu anak. Oke, luar biasa. Perasaan kakak, waktu kakak mendengar dan tahu kalau kakak Danis menjadi juara ini, rasanya seperti apa kak Danis? Perasaan itu senang banget. Happy ya? Wah, luar biasa loh. Kemudian kakak Danis menyangka atau tidak bisa menyabet piala juara satu di lomba menyanyi lagu anak dan juga daerah? Bisa karena aku sering berlatih di rumah, makanya aku bisa. Kalau boleh, Ustazah tahu, kakak biasanya berlatih dengan siapa? Ayah sama bunda. Oke. Kemudian biasa kalau kakak sedang berlatih di rumah, kakak biasanya menyanyikan lagu apa? Lagu Apuse dan juga dunia bawah laut. Oh, luar biasa. Kita juga ingin dengar dong suara kak Danis. Boleh, kak Danis? Boleh. Wah, luar biasa tepuk tangan untuk kakak. Kak, suaranya bisa semerdui itu bagaimana cara mendapatkannya ya kak ya? Saya ingin tahu kok suaranya kakak ini sangat merdu sekali ya dan tinggi loh. Karena saya itu berlatih sangat keras, selalu saya bisa suaranya begitu. Wah, luar biasa tepuk tangan sekali loh dengan kakak ini ya. Kemudian kakak pada saat membuat video bernyanyi, apakah kakak mengalami kesulitan? Tidak, saya tidak mengalami kesulitan di lagu itu karena lagunya muda. Lagunya muda ya, kalau boleh saya tahu yang memilih lagu tersebut itu kakak atau ayah bunda? Ayah bunda dan aku. Jadi keputusan bersama ya ayah dan juga kakak ya. Wah, luar biasa. Apakah kakak di rumah juga hobi untuk bernyanyi, kak? Aku hobinya itu berenang sama nami. Wah, luar biasa teman-teman, kak Dhanis ini punya hobi berenang dan juga bernyanyi ya. Wah, luar biasa loh. Biasanya kakak kalau berlatih dengan ayah dan juga bunda, senang menyanyikan lagu apa kak? Biasanya untuk menyanyikan bersama. Apuse dan juga dunia bawa laut. Oh, Apuse dan juga dunia bawa laut. Nah, kakak dalam menghafal lagu Apuse dan juga dunia bawa laut itu membutuhkan waktu berapa lama, kak? Sampai kakak benar-benar, oh, aku sudah hafal, aku siap ayah untuk take video. Sebentar saja. Sebentar saja? Satu hari? Dua hari? Dua hari. Wah, luar biasa. Oke, kesan kakak dalam mengikuti lomba menyanyi lagu Anak dan juga daerah ini apa kak? Kesanku itu karena aku suka banget menyanyi, makanya aku suka nyanyinya. Wah, luar biasa ya. Kakak happy? Happy. Happy sekali? Iya. Wah, luar biasa. Kalau misalkan Mutiara Naksoleh mengadakan lomba yang serupa, kakak mau ikut atau tidak ya? Wah, ikut. Wah, ikut ya. Wah, luar biasa. Teman-teman. Nah, sekarang misalkan mau tanya sama ayah, gimana cara ayah membangun kekompakan dengan anak yang notabene ini seorang putri, ayah? Ya, kalau untuk kekompakan mungkin dalam tiap harinya saya dan bunda selalu sempatkan ada waktu quality time kami saling bercerita gitu. Kegiatan kami apa, kegiatan kakak danis apa hari itu, kegiatan saya dan kegiatan bundanya. Nah, di situ kami bangun komunikasi, kami bangun juga forum untuk saling berpendapat dan sebagainya gitu. Kalau untuk mungkin kegiatan terkait untuk kompetisi, perlombaan gitu ya, itu biasanya sih kami ajarkan kakak dan kami sama-sama saling mencontohkan. Jadi, kita kalau udah punya niat, itu ihtiarnya harus all out gitu. Jadi, ihtiar harus all out. Kalau kami juga mencontohkan, contohnya kayak lomba ini, kami sewa kostum, kemudian setting semuanya, kami tampil bersama. Nah, setelah itu kita sama-sama kawakal. Itu sih. Wah, luar biasa. Jadi, benar-benar total ya ayah dalam setiap mengerjakan sesuatu hal luar biasa sekali ayah dan juga kakak danis. Terima kasih ayah dan juga kakak danis untuk waktunya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Mutiara Podcast. Semoga kita bisa berkesempatan lagi ayah dan juga kakak danis untuk sharing terkait hal-hal yang lain tentang parenting misalkan. Oke. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.